Pasukan pengamanan ini dengan kekuatan 12.543 pasukan. Terdiri dari beberapa satgas, tadi mulai satgas PAM Pelabuhan, PAM BBIP, satgas Intel, satgas Komplek, satgas Penerangan, dan banyak lagi. Termasuk alutsista juga kita siapkan, baik alutsista darat, laut, maupun udara, sehingga walaupun pelaksanaannya di tengah kota, namun untuk pengamanan lingkar luar, baik dari keamanan laut maupun udara, juga kita siapkan alutsista kita. Kekiatan ini tentunya menjadi event yang sangat penting, yang harus sukses, harus aman, harus lancar, sehingga event KTT ASEAN ke-43 ini betul-betul bisa menjaga dan menempatkan Indonesia menjadi negara yang dipandang oleh dunia internasional. Sehingga tentunya mulai dari kedatangan sampai dengan akomodasi, dari akomodasi ke venue ataupun ke kegiatan-kegiatan lain, semuanya harus betul-betul kita kawal sehingga bisa berjalan dengan tepat waktu. Terima kasih sudah menonton!